Intro Suatu ketika pada suatu zaman dimana awal penciptaan dari semesta oleh Dewa Brahma dengan cita dan purusa kemudian Brahma menciptakan Weda dari pengetahuannya setelah itu dia menciptakan 10 orang bijak dari pikirannya Dharma dari dadanya kemarahan dari keningnya ketamakan dari bibirnya kayalan dari kecerdasannya kegembiraan dari tenggorokannya jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya pada saat itu juga terakhirlah Dewa Kama dari hatinya yang merupakan esensi dari belas asih, cinta, nafsu, dan keinginan kemudian Brahma menciptakan seorang yang dapat mengantikan tugasnya untuk mencipta kemudian telahilah Dewi Gayatri Dewi Savitri Dewi Saraswati Brahmani dan yang lainnya Semua Dewi ini membuat diri Rahma menjadi kagum dan dadanya berdegup kencang saat melihatnya entah akibat panah dari Dewa Kama ataukah karena kelahiran Dewa Kama membuat benih asmara Dewa Brahma tumbuh terutama pada Dewi Savitri kemudian Dewi Savitri mengelilingi Brahma Dewa Brahma tidak berhenti memandangi Dewi Savitri karena malu untuk mengikuti gerakan dari Dewi Savitri maka Brahma kemudian menciptakan tiga lagi kepala supaya dirinya dapat melihat ke semua penjuru untuk menatap Dewi Savitri saat Dewi Savitri kembali ke surga maka Brahma menambahkan satu lagi kepala di bawah gulungan rambutnya dengan hal ini kekuatan dari Brahma pun menjadi hilang kemudian Dewa Brahma bertapa dan meminta kepada anak-anaknya untuk mengembalikan kesaktiannya setelah itu Brahma menyusul Dewi Savitri kembali ke kayangan dan menikahinya selama 100 tahun pada suatu masa Brahma tersadar akan perbuatannya kemudian Dewa Brahma pun merasa malu dan marah kepada Dewa Kama karena telah memanahnya dengan hal itu Brahma mengutuk Kama dalam kutukannya tersebut Brahma mengatakan Dewa Kama akan dibakar menjadi abu oleh Dewa Siwa kemudian akan terlahir kembali di keluarga Yadeva sebagai putra Krishna yang bernama Prajumna suatu masa karena kesedihan dan kemarahan yang dipacu oleh peristiwa kematian Dewi Sati istrinya yang merupakan anak dari Prajapati Daksa yang mati dengan membakar diri karena keangkuhan dan kesombongan dari ayahnya serta rasa bakti untuk melindungi kehormatan suaminya maka Dewa Siwa pun tenggelam dalam kesedihan yang teramat sangat hingga membuatnya mengosongkan diri dan menjauh dari kehidupan dengan bertapa hingga tidak ada satupun yang dapat membangunkannya dari kehampaan di lain pihak di kayangan seorang raksasa yang bernama Taraka sedang menyerang dan tidak ada satupun Dewa yang bisa mengalahkannya karena menurut Ramalan putra dari Siwa lah yang dapat mengalahkannya hal ini membuat bingung seluruh para Dewa akhirnya Dewa Surya menemui Parwati sebagai reinkarnasi dari Sati dan meminta Dewi Parwati untuk menemui Dewa Siwa kemudian Parwati pun ke tempat pertapaan Dewa Siwa namun ia tidak dapat membangunkan Dewa Siwa yang telah tenggelam di dalam kesedihannya dalam kebingungan kemujian Dewa Surya mengutus Dewa Kama untuk menembakkan panahnya ke Dewa Siwa setelah hal itu dilakukan hal itu berhasil membangunkan Dewa Siwa namun karena kemarahan yang begitu besar maka mata ketiga Dewa Siwa pun terbuka seketika itu terbakarlah Dewa Kama menjadi abu pada akhirnya Dewa Siwa pun bangun dari pertapaannya dan menjadi jatuh cinta kepada Parwati kemudian dari hubungan itu lahirah Skanda yang kemudian akan mengalahkan Taraka sang pengganggu kayangan karena cinta dibutuhkan oleh dunia maka Dewa Siwa pun menyebar esensi dari Dewa Kama ke dunia dengan hal ini dunia tidak lagi kehilangan rasa cinta kasih dan sayang terima kasih Terima kasih.